Pemerintah saat ini masih akan mencermati beberapa hal terkait penambahan cuti lebaran. Ini artinya belum ada perubahan dari keputusan pemerintah yang mengeluarkan surat keputusan bersama dan menambah cuti lebaran dari 7 menjadi 10 hari. Sejumlah pihak seperti otoritas jasa keuangan dan pengusaha turut diundang untuk mengevaluasi penambahan cuti lebaran tersebut. Jika nantinya ada perubahan, maka hal itu tak akan merugikan masyarakat. Dan juga dengan mengundang BI, OJK dan tentu saja perwakilan dari pengusaha untuk bisa membicarakan agar apa yang nanti akan disampaikan atau diputuskan berkaitan dengan hari Idul Fitri menjelang dan sesudahnya itu memang tidak akan mempunyai efek negatif yang kemudian merugikan masyarakat. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah menyiapkan berbagai strategi bila ternyata cuti lebaran kembali direvisi. Salah satu dipersiapkan terkait antisipasi untuk arus mudik dan arus balik. Kalau tidak libur ya all effort yang kita lakukan berbagai rekayasa dan bicara. Apakah modelnya kontraflow atau apa? Kontraflow memindahkan ke jadur itu. Sebelumnya pemerintah menambah aturan cuti bersama menjadi total 10 hari. Penambahan libur 3 hari yaitu pada tanggal 11, 12, dan 20 Juni. Salah satu alasannya adalah untuk mengatasi kemacetan saat mudik. Willy Azhari melaporkan untuk NET.